Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bikin kue sus kering Ini tuh super renyah dan kering banget Pokoknya anti melempem dan pasti berhasil Oh iya, disini aku hanya menggunakan oven tangkering loh teman-teman Ternyata hasilnya bisa bagus seperti ini Yuk simak videonya sampai selesai ya Selamat menonton Terima kasih telah menonton Bahan-bahan yang aku gunakan air putih sebanyak 250 ml Kemudian 100 gram margarin Kedua bahan ini akan aku masak sampai mendidih dan margarinnya meleleh Setelah mendidih, aku matikan api kompornya Dan aku tambahkan tepung terigu sebanyak 125 gram Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Disini aku menggunakan tepung terigu protein rendah Diaduk sampai hasilnya kali seperti ini ya teman-teman Kemudian akan aku sisihkan atau aku pindahkan dulu ke dalam wadah lain Adonannya aku pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah Dan akan aku biarkan hingga dingin atau uap panasnya hilang Atau kalau kalian mau lebih cepat ini bisa terus-menerus diaduk ya supaya uap panasnya hilang Setelah adonannya dingin dan uap panasnya hilang Akan aku tambahkan 3 butir telur ayam Tapi menambahkannya bertahap ya teman-teman Disini aku tambahkan 1 butir dulu Dan diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah tercampur aku tambahkan lagi 1 butir telur ayam Dan diaduk kembali hingga tercampur merata Dan ini telur yang ketiga ya teman-teman Ini telur yang terakhir Aku tambahkan ke dalam adonan Lalu aku aduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur merata Setelah tercampur merata Kemudian aku tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh Dan diaduk kembali hingga benar-benar tercampur rata Dan ini sudah selesai Sudah tercampur teksturnya lembek seperti ini Kemudian adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga Aku sudah siapkan loyang Diolesi dengan margarin sedikit Kemudian aku semprotkan adonan di atas loyang Setelah semuanya selesai dicetak Kemudian adonan ini aku panggang menggunakan oven tangkring Dan aku letakkan di rak bagian paling atas ya teman-teman Selama 45 menit menggunakan api sedang Lama memanggangnya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman Setelah 45 menit adonannya sudah mengering dan kokoh Mengeras seperti ini Warnanya juga sudah kecoklatan dan bisa terlepas sendiri dari dasar loyangnya Karena ovenku kecil jadi aku memanggangnya bergantian ya teman-teman Ini untuk pemanggangan yang kedua hasilnya juga bagus Warnanya kecoklatan Kuesusnya juga kering dan kokoh Kemudian aku keluarkan dari oven Nah ini dia kue sus keringnya Sudah matang semua Ini satu resep jadinya segini ya Dapetnya teman-teman Sekarang kalian bisa lihat Ini teksturnya sangat kering Renyah Anti melempum deh pokoknya Kalian wajib banget cobain di rumah Sus kering ini akan aku beri isian coklat Atau kalau kalian gak suka bisa diganti dengan rasa lainnya Disini akan aku lubangi menggunakan tusuk sate Atau juga tusuk gigi ya teman-teman Nah disini caranya ditusuk aja Kemudian sedikit diputar untuk mengosongkan bagian dalamnya Kemudian langsung diisi aja coklatnya Aku menggunakan plastik segitiga Nah ini lebih gampang ya teman-teman Nah jadi caranya seperti ini ya teman-teman Sus keringnya dilubangi dengan tusuk sate Kemudian bisa langsung disemprotkan Isi coklatnya ke dalam sus keringnya Dan lakukan sampai selesai Nah ini sus keringnya sudah selesai Aku isi coklat semuanya Sekarang kita lihat bagian dalamnya Nah ini enak banget loh teman-teman Coklatnya lumer di mulut Terus kue susnya itu benar-benar garing Crunchy Bagian dalamnya kopong ya teman-teman Jadi bisa isi banyak gitu coklatnya Nah gampang kan teman-teman Cara bikin sus keringnya Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati